Assalamualaikum ibu-ibu, jumpa lagi dengan saya di Born Project. Kali ini saya ingin membuat dessert itali. Sebelum saya mulai, silahkan klik tombol subscribe dulu ya bagi yang belum bergabung. Terima kasih. Terima kasih. Ada air. Sekarang saya masak yang rasa taro dulu ya. Kita masukkan yang rasa taro ke dalam mangkuk. Setelah itu, kita masukkan air sebanyak 240 ml. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Aduk terus sampai merata ya. Setelah merata, kita masak dan masukkan ke dalam panci. Lalu kita masak. Kita aduk terus sampai merata. Setelah mendidih, kita matikan kompornya. Lalu angkat dan tuangkan. Selesai. Berikutnya, saya ingin memasak yang rasa coklat. Kita buangkan ke dalam mangkuk. Lalu, beri air 240 ml. Kemudian, aduk sampai rata. Setelah merata, kita masak ke dalam panci. Lalu, kita masak dan diaduk-aduk. Aduk-aduk terus ya. Setelah mendidih, kita matikan kompornya. Dan dituangkan. Selesai. Setelah ini, selesai semua. Kita masukkan ke dalam kulkas. Dan ditunggu selama kurang lebih 3 jam. Untuk toppingnya, saya disini menggunakan whipped cream dari fondant. Untuk membuatnya, bisa menggunakan mixer dan bisa menggunakan blender. Tapi disini, saya menggunakan blender. Sekarang kita buka dulu ya. Kita keluarkan whipped creamnya. Kemudian, memakai air, yaitu air dingin atau air dari kulkas sebanyak kurang lebih 250 ml. Kita masukkan ke dalam blender. Lalu, kita blender ya. Dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 6-7 menit. Setelah 6-7 menit selesai, kita pindahkan ke dalam cetakannya ya. Setelah 6-7 menit. Setelah 6-7 menit. Lalu siap untuk digunakan Setelah 3 jam berada dalam kulkas Sekarang kita akan membuat atau menghias untuk toppingnya Saya sudah menyiapkan whipped cream yang tadi kita buat ya Lalu kita menghias Terima kasih telah menonton Semuanya sudah pakai whipped creamnya Lalu kita tambahkan ke manisnya Saya pakai cherry Sudah selesai Ini hasilnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton